Intro Halo guys, kembali lagi di channel Ruang Film Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cita film menarik yang berjudul Long Bag Film ini mengisahkan perjalanan Master Seni Bella di Rimuatai dalam mencari kepala patung Buddha yang dicuri oleh sekelompok mafia Bagaimana kekeseruan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alurnya Film ini diawali dengan sebuah degan, dimana sekelompok pemuda desa Nung Prado melumuri tubuhnya dengan lumpur dan berdiri di depan sebuah pohon besar Tak lama kemudian, mereka pun berlomba-lomba memenjat pohon tersebut untuk mengambil sebuah kain yang ada di pucu pohon Tampak terdapat seorang remaja yang berhasil mengambil kainnya dan turun dengan cekatan Pemuda tersebut bernama Ting Dia adalah petarung paling jago di desa itu Ujuk punya ujuk, ternyata kegiatan tersebut adalah sebuah tradisi di desa Nung Prado Sebelum memulai sebuah acara pemujaan kepada sebuah patung yang bernama Ongbek Suatu hari, saat warga setempat sedang beribadah Datang sekelompok orang yang dipimpin oleh Don menemui kepala desa Nung Prado Dia kemudian meminta sang kades untuk menjual benda pusaka desa kepadanya Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang kades Di malam harinya, tampak Ting yang sedang latihan seni bela diri muatai dengan ditemani sang paman Tak lama berselang, datang sang guru yang kemudian menasahati Ting agar menggunakan seni bela dirinya untuk kebaikan Di tengah malam, paman Ting yang sedang mengecek patung Ongbek tiba-tiba dipukul menggunakan balok oleh anak buah Don Keesokan harinya, kegemparan pun terjadi Para warga mulai cemas karena kepala patung Ongbek telah dicuri Mereka meyakini, jika kepala patung tersebut tidak segera dikembalikan Maka malapetaka akan menimpa desa tersebut Untuk mengatasi hal tersebut, sang ketua biksu sekaligus guru Ting meminta sukarelawan untuk mencari dan merebut kembali patung Ongbek itu Dengan penuh percaya diri, Ting pun menawarkan diri untuk menjadi relawan Dia kemudian berjanji akan merebut dan mengembalikan patung itu ke desa Nung Pradu Tak lama kemudian, para penduduk desa berkumpul dan memberikan uang untuk bekal perjalanan Ting Sang kepala desa Nung Pradu memberikan alamat sang anak Dia juga menitipkan sepujuk surat untuk diberikan kepada anaknya yang bernama Hamle Kebetulan, sang anak tinggal satu kota dengan Don Scene kemudian berganti, di mana terdapat dua orang pemuda sedang balapan liar Ternyata orang tersebut adalah Hamle dan temannya yang bernama Muay Hamle yang menang balapan kemudian mendatangi seorang bos narkoboy untuk mengambil taruhannya Namun sayang, sang bos tersebut ternyata mengetahui jika Hamle telah melakukan kecurangan Alhasil, bukannya mendapatkan duit, justru Hamle dihajar hingga babak belur Sepulangnya dari TKP, Hamle telah ditunggu oleh Muay untuk meminta jatah hasil persokongkolannya Namun tentu saja hal itu sia-sia karena Hamle tidak mendapatkan apa-apa Bersamaan dengan itu, Ting akhirnya menemukan Hamle Namun Hamle tampak acuh dan tak peduli dengan cerita Ting Dia bahkan tak ingin membantu Ting dan berniat pergi meninggalkannya Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya setelah melihat setumpu uang yang dibawa oleh Ting Singkat cerita, Hamle akhirnya membawa Ting ke rumahnya Saat selesai mandi, Ting langsung terkejut saat melihat Hamle dan uang perbekalannya telah menghilang Dia pun langsung bergegas mencari Hamle Ujuk punya ujuk, ternyata Hamle pergi ke sebuah tempat pertarungan bebas Dia kemudian menggunakan duit Ting untuk memasang sebuah taruhan Tak berselang lama, Ting akhirnya berhasil menyusul Hamle Dia kemudian meminta Hamle untuk menyerahkan kembali uang yang telah dicurinya Namun Hamle justru mengatakan bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk taruhan Satu-satunya cara untuk mendapatkan uangnya kembali adalah dengan ikut dan memenangkan pertarungan Tak punya pilihan lain, Ting pun melakukannya Setelah berhasil menang dengan mudah, Ting langsung mengambil uangnya kembali dan beranjak pergi Kesokan harinya, tampak Hamle dan Muai yang sedang berjudi di sebuah klub malam Berkat kecurangan yang dilakukan keduanya, mereka pun memenangkan banyak uang Saat mereka melakukan bagi hasil, tiba-tiba datang Peng dan anak buahnya Mereka kemudian langsung mengajar Hamle karena masih kesal dengan aksi penipuan yang sebelumnya Ting yang melihat Hamle dihajar awalnya tak ingin membantu Namun karena sudah keterlaluan, akhirnya Ting pun membantunya Peng yang kalah kemudian pergi dan berjanji akan kembali untuk balas jendam Dan benar saja, tak lama setelah itu, Peng datang kembali dengan membawa lebih banyak anak buah dengan senjata lengkap Tak punya pilihan lain, Ting dan yang lainnya pun kabur Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Merasa punya hutang budi kepada Ting, Hamle pun memutuskan untuk membantunya mencari keberadaan Don Mereka kemudian pergi ke sebuah klub malam tempat Don biasa nongkrong Di tengah klub, tampak terdapat alina tarung bebas yang menjadi daya tarik utama para pengunjung Setelah memenangkan pertarungan, tak sengaja Big Bear melihat kehadiran Ting Dia yang menyaksikan aksi Ting di pertarungan sebelumnya kemudian menantangnya bertarung Awalnya Ting tak menanggapinya Namun Big Bear yang tak habis akal kemudian menyandara seorang pengunjung Dan menghajarnya hingga bawa belur Hal tersebut bertujuan untuk memancing amarah Ting Dan benar saja, Ting yang tak tega terpaksa menanggupi tantangan tersebut Dari kejauhan, tampak seorang bos mafia yang juga bos Don memasang tarungan untuk kekalahan Ting Dan tak berselang lama, duel antar kedua petarung pun terjadi Ting akhirnya berhasil mengalahkan Big Bear Namun saat akan tidak pergi, tiba-tiba dia diserang oleh petarung lain Terima kasih telah menonton! Ting akhirnya berhasil mengalahkan semua petarung yang menantangnya Orang-orang yang hadir pun bersorak gembira atas kemenangan Ting Di sisi lain, bos Don tampak sangat kesal karena telah kalah banyak dalam taruhan Saat hendak pulang, tak sengaja Ting melihat Don Tanpa basa-basi, dia pun langsung mengejarnya Namun sayang, pengajarannya terhenti karena Don berhasil kabur Ting dan Hamley akhirnya memutuskan untuk kembali ke kosan Saat hendak masuk kamar, Hamley dihadang oleh sang pemilik kos Akan melunasi tunggakannya dalam kurun waktu satu minggu Kesukaan harinya, Hamley kembali membantu Ting mencari Don ke apartemennya Dia menyewa seorang wanita untuk memancing Don agar membuka pintu Dan benar saja, setelah pintunya terbuka Ting langsung berusaha menangkap Don Namun, pengajarannya tersebut menjadi semakin sulit Setelah Ting dihadang oleh anak buah Don Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Don akhirnya berhasil meloloskan diri Sementara Ting jatuh ke dalam laut setelah kendaraan yang dinaikinya terjembur Di dalam laut, tak sengaja Ting melihat puluhan patung Yang kemungkinan akan diselundupkan secara ilegal Dia pun kemudian melaporkan penemuannya itu kepada pihak berwajib Ucuk punya ucuk, ternyata dalang dari penyelundupan tersebut adalah bosnya Don Dia yang kesal karena bisnisnya telah diendus polisi Langsung mengajar Don habis-habisan Don pun kemudian menjelaskan Bahwa Ting datang ke tempat tersebut Karena mencari kepala patung Buddha yang telah Don curi Mendengar hal itu, bosnya Don pun memiliki rencana untuk balas dendam Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menculik Hamley dan Muay Setelah berhasil ditangkap, sang bos menyuruh Hamley untuk meminta Ting mengalah dalam sebuah pertandingan Sebagai gantinya, dia berjanji akan membebaskan mereka berdua Dan memberikan kepala patung Wongbaik Hamley yang telah dibebaskan memberitahukannya kepada Ting Mendengar hal itu, Ting pun setuju asal mereka mau menepati janjinya Karena bagaimanapun, Ting harus membawa kepala Wongbaik tersebut kembali ke desa Meskipun nyawanya sendiri menjadi taruhannya Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba Saat sedang melakukan persiapan Tampak anak buah bosnya Don yang sebut saja bernama Budi Menyuntikkan sebuah doping yang membuatnya kebal terhadap serangan Takat njauh Takat njauh Bersiak 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 Seperti yang direncanakan, akhirnya Ting kalah dalam pertarungan itu. Dan si bos merasa sangat senang karena telah memenangkan taruhan. Dengan kesepakatan, sang bos kemudian membawa Ting dan Hamlai ke sebuah tempat untuk mengambil patung kepala Wongbek dan menyelamatkan Muai. Namun sesampainya di lokasi, ternyata mereka telah ditipu. Ting dan Hamlai tak dapat berbuat banyak karena telah ditodong menggunakan senjata api. Sang bos kemudian beranjak pergi. Dia kemudian meminta anak buahnya segera menghabisi mereka dan kemudian beranjak menyusulnya ke sebuah goa. Namun saat akan dieksekusi, Ting berhasil lolos dan mengajar mereka. Doa Haja Setelah pertarungan itu, Ting menyusul sang bos ke goa. Namun tak berselang lama, keadaan Ting berhasil diketahui. Dan pertarungan pun tak terelakkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hamley yang berusaha membantu berhasil dikalahkan oleh Budi, hingga mengakibatkan salah satu lengannya patah. Ting pun berusaha membantunya, namun Hamley menolaknya dan meminta Ting bergegas merebut patung Ongbek. Ting yang berusaha menghampiri sang bos dihadang oleh Budi. Terima kasih telah menonton! Ting pun berhasil menang. Namun karena lengah, dia terkena tembakan yang dilancarkan oleh sang bos. Beruntung saat akan dieksekusi, datang Hamley yang langsung memukul tangan sang bos. Hingga mengakibatkan sang bos terpentar dari kursi rodanya. Melihat Ting yang kembali menang, sang bos pun merasa kesal. Dia berusaha menghancurkan kepala patung Ongbek agar perjuangan Ting sia-sia. Bentrokan itu membuat kepala patung Buddha besar terjatuh dan menindih sang bos. Hamley pun berusaha menghindar. Namun sayang, usahanya sia-sia dan dia ikut tertindi kepala patung Buddha itu. Tak lama kemudian, Moai pun datang. Hamley yang sudah merasa ajannya sedikit dekat menitipkan pesan permintaan maaf kepada sang ayah kepada Ting. Dan tak lama setelahnya, dia pun meninggal dunia. Singkat cerita, Ting pun berhasil pulang ke desanya dengan membawa kepala patung Ongbek. Atas keberhasilannya tersebut, Ting pun diangkat menjadi biksu dan perayaan desa pun dilaksanakan dengan sangat meriah. Adegan kebahagiaan tersebut menjadi penutup dari alur cerita film kali ini. Bagi kalian menyukai video saya, jangan lupa like, subscribe dan nantikan alur cerita film menarik berikutnya.